hai oke welcome back di game smallland gua ada bikin sedikit jalan ini lampu jadi dari dari tempat kita masuk ada jalan sehingga ada kelihatan jalan ada kira-kira ada lampu gitu buat ke arah rumah kita dan gua ada grinding di offline gua ada ngumpul beberapa bahan kayak fiber word batu dan lain-lain biar gua bisa lanjut bikin-bikin lagi tapi sekarang yang gue pengen lakuin di video kali ini adalah ngelawan si Rino battle ya Rino battle-battle-battle kayaknya berarti harusnya dia pakai blan-blan weapon ya harusnya ya karena dia kan rin battle itu harusnya tangkangnya keras kan ya harusnya kita ngelawannya itu pakai lalu ya semua palu bikinnya dari sini nih tun hammer yang gua butuh ada stone dan Rifle wood Oke Rifle wood bagu ada banyak kumpulin batu udah kemarin jadi ini ntar kumpulin alporese buat yang pakai pambut crafting sini perlengkapan buat makan di dalam ada lagi satu ini buat baju-bajuan nama senyata-senyata enak gua nggak kepake dan rumah-rumahnya gua belum tahu mau gue expanse kayak gimana ya jadi nantinya pelan-pelan kita kita cari tahu Nah sekarang gua mau bikin stun hammer dulu ya kena itu buat senjata kita mungkin ambil woodnya dulu ambil udah beberapa fiber Masit Oh ya tadi gua udah bikin hadcat yang ini ini kan hadcat yang krut-krut apa tuh kayak ada yang meledak ah apa perasaan gue dong nih kayak ada yang meledak ya gua hasilkan nah lanjutannya deh hajat yang wood ya jadi bisa memotong pohon sekarang nah dari pohon tuh dapet Owi lupanya awalnya yang lumayan penting nih Nah batu juga udah lumayan banyak gua punya apa sih tuh tuh hancur Oh bisa hancur kah Oke coba kelihatan Oh apa karena hujan ya kena hujan jadi aku yang gini ini hancur rupanya Oh isi nggak bisa rupanya dibikin di air hujan di luar gitu lampunya Oh sayang sekali ya membuang bahan gua aja nih pada bagus dibikin jalan kayak jalan setapak kiri kanannya lampu gitu ya mungkin kedepannya ada lampu yang lebih yang lebih bagus kali ya dari wordamawesi ini kena air hujan kayaknya hancur deh atau emang ada durasinya ya tapi kayaknya dalam rumah semua enggak ada durasi deh ya di dalam rumah tuh hancur hancur berikanya emang hancur karena kena air hujan kayaknya Oke kalau gitu semoga gua di padua cat gua hati-hati gua butuh cipin in cipinnya gua ada cipin gimana ya cipinnya nah nanti deh baru abis gua ngelawan beetle baru gua cari tempat bikin tempat buat storage sama buat workshopnya gitu dan ikan masih di dalam rumah kita karena gua masih mikir-mikir juga dendah-dendahnya kayak gimana maunya Oke eh gua repair dulu root 2 wooden slot gua baju masih aman harusnya baju mungkin pakai ini aja duk cukup kali ya apa kita harus ke Skadi lagi ya udah buat bikin Amar gua belum ada bahan-bahannya hanya nih kita bikin situasi yang banyak dulu Oh ini mah langsung jadikan aja semua set ya Oh gitu stamina tonic Oh jadi itu tonic buat nge-nambah stamina kita ya emang ada itu sih yang bisa buat posion buat nambah stamina kita Oke ini gua jadikan aja tuh gitu semuanya hit oil refinewood ini butuh setelah maut Oke betulnya sangat penting ya putut tempat-tumpah sih soalnya setiap gue nebang semua pohon tuh pasti ada woodnya kecuali yang kayak jagung-jagungan ya dikeluannya semuanya cuma fiber nama hit loka untuk kayu-kayu segampang ya punya agak capek ngumpulinnya Oke ini udah bisa gue bikin dulu rest in go stokin oleh gua dari strip bau itu baunya beda sama yang kita punya sekarang mungkin itu lebih gede dan saya kita bikin-bikinin dulu kalau bisa nanti resin nah ini gua atau nih masih belum tahu ini buat apa dan nektar ini obot medis ya buat medical property ada petal juga petal petal gua atau belum tahu nih berapa nih posisi ini kayaknya buat bikin senjata arrow region atau jadi antibody nya ya Oke kita lanjut bikin tun hammer nah bener-bener jadi senjata bulan demet tuh jadi kita udah ada beberapa senjata udah lengkapnya senjatanya ada yang apps Demet kita pakai pisau ada yang lanjutkan di sini Oh pakai stun Oh nih pising demet ya ini yang buat please copies demet itu ada pakai berarti ada bisa pakai spear sama pakai bow ya bawahnya juga please demet cuma bow kode jauh doang kalau udah deket mongkangnya lama ya Hai terus apa lagi nih tun break ini buat building ya ini kalau yang bahannya dari flint Oh ya ada yang komen juga flint itu ada di tepi-tepi pantai dan caranya itu kita harus punya stun hammer dulu ya apa-apa punya apa ya kaya stun hammer ya buat ngancurinnya sepertinya tapi ini enggak ada berharap sih tanya ingat ada coba nanti gua cek ya kalau ketemu gue juga masih belum tahu nih flint bentuknya kayak gimana semoga kita bikin juga nih spear buat yang ketemu buat yang pising demet selain bow kita bisa pakai spear itu gue taruh-taruh dulu shortcutnya yang senjata atau depan aja deh jadi ada kalau yang musuhnya lemah-maet kita pakai pisau kalau yang belan kita pakai stun hammer kalau pising jarak jauh kita pakai arrow jarak dekat kita pakai spear Oke ini hatchet fixx udah full ya inventory go ya shortcutnya tapi udah semua sih udah pakai oke semua Oke kalau gitu apalagi yang bisa gua bikin ya clean belum bisa dibikin and break not yet juga Oh ini ada fire arrow tapi kenapa ya Roker ya pakai fur ya your tersadarish luf tapi kita butuh ship rip rep 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 dapet dari atau kayaknya dari jaring laba-laba ya biasanya ya Oh ada macet yang bisa pakai poison banyak juga ya senjatanya ya tapi macet ini dia ada blan sama preso bagus dong jadi bisa kedua-duanya ya dan ada plus poison damage-nya 12-14 bagus sih sebenernya cuma bahannya gua masih belum ada bug sama fiber stringnya ini juga hmm dark poison poison arrow apa bedanya nih Oh ini pakai blowgun bukan pakai arrow ya Hai Oke emang udah bisa kita bikin blowgun 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 ini belum bisa bikin blowgun oh ini buat ngetem ladybug Oke dan ini tuh kontrol peta 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 ya hmm gue mencari tahu juga cara ngetem binatangnya nanti ya gue pengennya singetam belalang kemarin ya di Kelvin tapi ini tadi jadi bug travel kit Oh kalau kita ngetem ladybug mereka tuh memprovide additional storage ya buat kita Oke menarik mungkin penting ya Oh masrum gua udah mesungguh nggak ada nektar tadi ada ya nanti-nanti sekali gua keluar gua cari ah bisa hancur dia kena air hujan Oke 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 Nih lihat nih sampai hancur oke fire juga hancur ya hmm kalau gitu nggak bisa gua tinggalin deh kalau gitu gua harus bikin rumah dulu kalau gitu gua pikir nggak kena damage ternyata kena damage nih barang-barang kita kau taruh di luar nanti kalau hujan kena damage wajib untung belum hancur ya coba deh eh berarti sebelum gua pergi gua desain dulu deh tempatnya kemarin gua baru sini sih cuma gua berubah pikiran kemarin karena sini ada jalan mungkin di sini nanti gua kosongin tapi memang harusnya gua bikin di sini kayaknya ya udah deh terpaksa ya gua harus bikin karena lebih enak kelihatannya langsung di luar ini aja gitu maksud gua ternyata nggak bisa soalnya gua nggak bisa bikin Ruf sama dinding kalau nggak ada foundation gitu jadi kita harus ada foundationnya dulu baru bisa bener nih coba gue bikin kok bisa deh langsung tapi nggak bisa lihat apa nih nih ini bisa bisa nggak gue langsung taruh di sini dulu sementara sementara dulu ya gue mau ngetes aja nah not enough struktural support kok nggak bisa di sini sekarang kok nggak bisa jadi bisa ini bisa kenapa ada yang bisa ada yang enggak ya coba bikin dulu nah sekarang sini nggak bisa yaudahlah gua bakal bikin satu tempat buat khusus nah buat tempat kerja kita ya gua pisahin sama rumah kita jadi mungkin di sini ya di sini untuk buat box band sama stonecatcher nanti buat yang ngerajut sama apotek nanti di lain tepat nggak sama yang tepat makan ini sekarang saya butuh fiber dan download yang banyak tuh udah ngerinding banyak kemarin ya oke gua bakal bikin tiga kali empat cukup ternyata tiga kali empat aja Nah biar jalan ke atas masih bisa direwatin nih karena ada jalan yang berkesini ini masih bisa kita bangun sesuatu soalnya bener kan ya kemarin gua coba nah kita masih bisa bikin foundation disini jadi kalau kita mau bikin sesuatu sih mungkin nanti baru kita pikirkan nah sekarang ini bahaya juga nih gua bisa jatuh ya bisa bikin pagar sih belum bisa ya Oh ya belum ada pagar ya mungkin nanti harusnya wadah jadi kita harus hati-hati nih oke eh gini dulu gue taruh dinding nah mungkin di belakangnya nih yang ada jendela di tengah ya di sini gua mau dari samping aja jadi jendelanya di sini nanti di dua kiri-kiri kanan dan di sini pintunya jadi di sini pintu ini jendela jendela ini nah nah sekarang gue tuh pindahin dulu deh ini bahannya harusnya balik satu kali satu banding satu enggak sih itu gua perhatiin dulu ini costume cutter harusnya balikin stun 10 but 10 ya sama screw sama betul krep sama screw screw satu betul cap satu pun 10 wajah teman-teman sama soalnya yang kayak gini nih barangnya lepas ke lantai semua dong ya harus di atur-atur lagi gua adalah gua ngatur posisi tempat kerjanya dulu deh mungkin di sebelah sini gua box fans eh mana ya enaknya era sini atur sebelah sini baru stone cutter Oke jauh-jauhan ya Nah baru sini storage storage gua bisa buat gua nggak bisa tumpuk ya tapi kalau gua top foundation bisa nggak ya coba ya saatnya disini gua bikin foundation kayak gini tinggi bete ya begini begini aja bisa nggak Hai tetap surya ngetes pada foundation kayak gini terus disini gua bisa taruh di bawah bisa taruh udah bawah nggak bisa kependek kan kurang tinggi tapi kau naikin lagi ketinggian jatuhnya biar storage itu bisa gua tol atas bawah gitu biar mau hemat tempat masuk mau maksud gua ada cara lainnya ya Oh kayak gini nih aduh Oh gue pencet apa nih kita bisa terpesen deh eh pesen aja minta gue kepencet apa tadi Oh ini Z Oh gue baru tahu bisa first-person ya lebih enak first-person apa terpesennya jadinya enak first-personnya cuma nih goyangnya lebay banget ya ya sambil jalan tuh kayak kiri kanannya terlalu mental gitu Oke coba teman-teman rekomen deh mending kita main di third-person atau first-person dengan selera sama terkotor terpesennya kita jangkau nya lebih luas sih ya udah semata kita terpesen aja kalau ada yang teman-teman bilang Oke first-person lebih bagus nanti gua pertimbangkan nah tadi gua mau pakai yang floor kita bisa bikin kayak gini nih coba ya nah oke ini melayang aja tanya ya kita bisa di taruh storage setelah dibawahnya nah kan bisa nih di ujung atau gimana ya apa tahu tengah ya berarti kalau Hai tetapnya nggak bisa keambil yang di ujung sana ya berarti ya udahlah dua disini dua disini pesatasnya lagi dua disini dua disini uh nah kan bisa dipakai yang bawa atas nah berarti pintunya harus di tengah aja ya biar disini juga storage-nya buat storage-nya buat yang stone character ini ya storage atau dimana punya dia apa pada gabung aja sini ya udah sementara kayak gitu deh ini kan ada empat pas nih gua pendahin dulu isi-isinya oke gua sampai kelaparan dan nyawa gua hampir habis sampai 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 nggak sadarnya Oke storage kayak gini dulu nanti mungkin sebelah sini buat yang ini ya Aduh duduk mencet nanti kita masih bisa upgrade storage kayak gini nih wooden cas ini mungkin yang lebih lebih banyak pakai kapasitasnya medium capacity kan string boling solid wood nah tapi ini butuh garik lift garlic lift gua belum tahu dapat dari mana kalau nanti kita biarkan Oke sementara gini batis ini mungkin satu lagi storage ini mungkin bisa nggak ya aku bikin soal sini gua bisa ambil yang belakang di takutnya karena kita pikirkan karena dia bikin dua lantai bisa jadi sih bikin dua lantai ya bentuk sementara ini sekarang gua tutup dulu Oke udah setutup sehingga kita kasih lampu ini tengah-tengah nah disini enggak udah cukup menarangin dalam makan luasnya keretanya mungkin atap ya gua bikin bikin seadanya samain aja kayak yang disana jadi yang kayak gini eh bener-bener bosnack tuh the horseman kayak gini nah cuma banyaknya model-model roofnya ya nanti deh kita baru coba-coba sekarang pakai yang ini aja yang 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 kayak rumah kita sebelah itu pun udah bagus baru gue terus pakai din eh pakai dinding enggak sih kemarin mau pakai yang ini ya ini buat nutup tengahnya atasnya tetapi jadinya rata gitu oke ini kita tutup ya katain aja lah waduh 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 gimana pilih kangen nggak susah-susah nih nge-snap ini dan gini oke don jelaknya jendelanya ya nggak apa-apa deh itu sementara jadi kayak gitu pintu-pintu nggak usah dulu sih ribet buka pintu tutupnya naskan tempat makan nih tempat makan ya atau di dalam ya apa-apa sebelah sini dapur jatuhnya ya kalau bisa gue mau yang enggak usah ada foundation ya coba ya biar kayak makan di lantai gitu nah ini bisa nih gue heran kadang ada bisa ditaruh kadang enggak nih nah bikin kayak gini aja kali ya walaupun emang kayak lebih tinggi ya ada bias lurus aja mahal rumah kita di sini enggak bisa lagian sih dapat nggak bisa ya hai 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 bagian kayak gini aja not bad sih kayak gini nah baru ini kita pindahin kita bikin file woodnya di sini nih oke harus storage-nya di ini nah Oh ada lambang rumahnya ya di kiri di atas HP kita tuh batin itu shelter ya berarti terlindungi kok di sini enggak terlindungi berarti harusnya campfire sama story kita aman di sini nih jadi tempat makanya kayak gini aja nih dulu sementara deh kayak di luar gitu jatuhnya nanti baru kita perbaikin lagi gimana mau bentuknya tapi perlu ditutup juga nggak usah ya ini sayang nih nggak bisa dibikin nih satu lagi bagus ini kerenin enggak mungkin nanti kalau kita udah bisa bikin pager nanti tuh gua pagar in aja oke kalau gitu sekarang gue nyimpen-nyimpen dulu baru kita berangkat ke mawarneri nobet lalu gua hancurin lagi kampret kebiasaan tekan C Oke sebelum itu bandet kita habis harus bikin buat ngeheal dulu simpel bandet gue udah bisa bikin ngeheal in pet eh Hanis Rambel waduh si Andi coba kita bikinnya itu bisa ngeheal lebih banyak tuh bisa doke lipatnya dari simpel bandet gue takutnya kalau ngelawan bot ini butuh banyak heel nih takutnya nih Oh sakit nih kayaknya bosnya nih Oke gua bikin healing patch bisa bikin 10an nih Oh nggak bisa eh bisa deh Ani gua ada banyak banyak bikin lebih gua habisian aja dah baru mungkin sisanya bikin simpel bandet beberapa biji 78910 nah pasti ah ini 33 per second berarti 3x20 bisa menghilang 60 HP 30 HP mungkin ini yang gua pakai shortcut dulu eh nanti kalau itu udah habis berpakaian ke bandet Oke let's go sekarang kita berangkat ke Mino Beto cukup jauh makanan gua masih banyak yo 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 lupa bikin eronya aja bisa empat erowah udah mungkin kita nggak usah pakai ero dulu kali ya Nah di No Beto juga akhirnya enggak perlu ero ya cuman nanti kalau ketemu lebah mungkin nanti kita bisa terang pakai tombak nah ini kan freezing damage freezing edge Blunt udah lengkap senyata kita ini tempat skadi kemarinnya coba gue mau lihat dulu eh amornya keman bahannya apa aja gua lupa kalau bisa kita bikin kita bikin dulu itu amornya kali ya bro hantu belum kita lihat tembing Oh ini cara bikin bicara ngetem orang ya eh ngetem orang lagi ngetem creature Oh kita harus bikin spesial trade nah spesial trade nya ini yang gua belum tahu apa ya ada yang ada ada komponen yang buat ngelindungi kita ada yang bisa kita naikin kita bisa nge-heal time kita pakai food drop food close to your companion and dia bakal maka sendiri Oke not up tapi gua masih belum bisa dan belum tahu cara bikin trendnya kayak gimana ini ada belalang nih bawah sini ngomong Oke sekali Hai marah malu apa aja sih and you putnamor Oh bonsya gua belum bisa pakai bonskai kitin sama heptal liter ya Oh ya gua lupa juga bikin ini ya bikin mesin jahit ya gua ngerajut apa sih bahan-bahannya Oke ini kita bisa bikin nanti bak bak yang belum tahu apa lain ini juga kita belum dapetin Oke kita ngelawan Reno battle dulu nanti baru kita cari coba cari Flynn baru kita coba ngebikin yang lain-lainnya sekarang tugas kita semoga keluar ya dengan amor yang sekarang mungkin nanti pas deket sana gua bikin shelter kecil dulu buat bikin tempat tidur ya kita bisa set self-point kita di sana biar kalau mati baliknya nggak jauh-jauh banget gitu dan sarang lebahnya nah harusnya Reno battle sama nih mirip-mirip kayak gini nih coba nih kita lihat kok nggak bisa ini kan Swainer battle ya Oh tapi dia lemahnya pakai Priest Damage ya coba nih nanti berarti Reno battle gua nggak tahu nih harus Priest Damage atau nggak coba kita tes Priest Damage kita buat tombak eh pokoknya Oh enggak ada yang pakai 16 doang ya 16-16-20 agak lemot ya serangan ini ya udah habis Samina kita makan Samina gedebet nih uh ya lebih cepet lah daripada pakai SWAT nggak mungkin juga beresornya ada dan daripada pakai arrow cuma ada agak-agak slow motion dia ya tapi itu nge-drop citin ya jadi mungkin gua bakal nanti ngefarming beetle juga ya buat cari citin tapi perlu itu buat bikin amor sekarang mana nih apakah itu dia itu kede sendiri temennya hijau kerennya gimana ngomong-ngomong Oh anjing itu kecowak ya ada kecowak dimana oh oh berarti beda nih bosnya ini apa tuh Green beetle nah itu pakai Blund Damage tuh lemahnya cuma kita testing senjata Blund Damage kita kita latihan dulu sebelum kecowak dimasukkan nah ini no battle kalau waduh nih Green beetle ya lemah sama Blund Damage Oh 25 oh sakit sakit-sakit-sakit-sakit duduk-duduk juga nyarang kita sakit oh 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 oke cukup cepat matinya titinnya dapat banyak sih udah dapet 5 dari dua monster itu ya Oke kalau gitu kita bakal ke kecil di arah sana ada kecowak juga kalau bahwa Blund Damage juga gua hindari aja dulu deh itu mau ngehemat nah hilang takutnya butuh banyak nih lawan inno battle ya kalau bisa jadi gua hindari-hindari dulu aja terjatuh ini apa nih ini kaflin eh pakai fixx kita untuk ke nomor 7 apa nih jadinya stun atau flint offline Oh ini flint loh katanya sampai jadi batu tuh enggak ya mau salah baca bagi gua Oke jadi disini tempat-tempat penya emang dekat pantai sih katanya ya berarti di sini pantainya eh nanti habis panggila deh gua coba 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 ambil lagi beberapa Oh ini karino ya Oh iya sebenarnya ini Oke sebelum itu gua mau bikin tempat Savoy dulu gua jaga-jaga takutnya kan ada hal yang tidak diinginkan ya Hai would gue abis malah aja gua enggak nyambut gua ngebaut dem begitu gua cari doa deh Oke sekarang gua coba eh tidur segini aja pas lagi nih terus bisa dibikin ini rapetan gak nih bisa ini bisa nggak usah tutup semua kali ya gini ini aja ini udah terlindungi belah udah 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 nih jadi ini bisa kita set aktif mahasiswa poin dari sini wah malah ada stromanya udah mau datang lagi ini bisa nggak buat menahan stromnya nah bisa ya karena itu ada lambang rumah di atas nyawa kita mungkin itu hatinya terlindungi jadi kita tunda dulu pertarungan kita karena nggak mungkin gua lagi bertarung tiba-tiba badai nanti itu dia rino betulnya warna kuning tapi cukup tangguh jadi kita tunggu deh padanya Oke sepertinya strom sudah berhenti langsung cerah sekarang kita langsung coba betul sama rino betul betul sama itu betul apa tuh oke ya apakah ya kadarnya mana dia tadi kau hilang kau menghilang eh bener-bener ada muncul tiba-tiba di nyanyi dimanakah kamu ini tulang apa nih ulang ikan di sana selesai ini dayung ini apa sih Gekko toke ya Gekko bisa kita tempuh dia nyerang ya hanya dia nyerang weh lebih dulu bersahabat mana rino betul gue disini karena betul kenapa ini menjadi Gekko ya ya bukan rino betul ya apa ada jam-jamnya bener kok disini cuma gua kalahin dulu Gekko nya walaupun Gekko as bisa kita temen semangat tapi kok belum sangat tem tuh kan no temen kode sekarat Oh jangan bilang mereka berantem tadi Oh dapet bot mereka berantem dan di nomet telnya kalau gitu kalau tadi HP Gekko nya udah-udah lebih dikit itu udah berkurang sebuah beberapa sembilan dulu kita bisa bikin bulau gun juga tadi ya nih apa nih ini kasarang Hai rino betulnya itu harus nunggu kapan lagi nih kosong sini ya sepertinya rino betulnya mati kayaknya mageko tadi ya jadi mungkin dia bakal respon kita harus nunggu dulu beberapa saat nunggu dia respon lagi ya ada yang apa dia mati kena badai jadi ya ya udah kita bekas teh di sini dulu sambil gua ngefarming flint dulu kali ya kecang wajir ini sambil nunggu gua ngefarming flint aja dulu deh Oh ini bugnya nih apa kulit pohon ya gua nggak bisa pakai pixag gue yang sekarang ya dia harus pakai flint pixag Oke nutet kalau gitu apakah itu cuma ada di pinggir pantai kenapa gua kedinginan nih ngomong-ngomong padahal lagi nggak apa-apa karena di pantai jadi tubuhnya lebih dingin gitu belum hidup juga kah ini kapan yang munculnya ini wow Sunsetnya bagus benih eh itu apaan tuh Hai parasana seperti kayak ada pondok tuh pada pagar batu itu oke mungkin nanti suatu saat kita bakal kesana ya Oke itu bagian dari cerita tapi sekarang masalahnya rino betulnya mana ini di sini kan betul harus tepannya tadi sebelum badai kayaknya bener deh dia warna kuning-kuning gua lihat Oh ini dia Hai kenapa dia bisa disitu berenang dia disitu Hei come on baby let's fight udah duduk apa ini ini ngebak ya nyangkut kah halo misteri no can we fight eh dia mandi anjir Oh ini banyak plin ada gecko juga eh 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 betet dulu sekali hmm kegoda ke oke kalau bisa langsung gue gebuk ah dia nyangkut eh gimana dong ini pertarungan kita jadi gampang banget dong tuh ya tidak mencetak tidak melawan eh ya Regen ya itu tuh Regen tuh HPnya penyakutnya gimana dong nih gak seru dong apa gua bunuh terus gua lawan lagi nanti ya ini enggak enggak ini dia enggak ngelawan ya tadi dia nyangkut di sini gua nggak tahu gimana ceritanya juga bisa kayak gini ya udah coba gua bunuh kalau dari spam lagi gua bakal lawan dia lagi kalau nggak dispawn lagi ya udahlah hoki gua kok gitu hehehe tapi jadinya enggak ada konten pertarungan nih sama Rino Beto aku coba reload ya sebenarnya penanggung udah mau mati nih udah gitu menang gua dia apa nih Rino speedhorn masih ada tandanya sih ini selesai sama sih pasnya anjing abis setengah itu gua hammer gua coba dia apakah respon lagi gua coba tunggu beberapa saat lagi ya gua ngecek apakah dia respon lagi atau enggak dia bakal respon lagi nanti kita bakal coba lawan lagi nah itu Rino Beto nya balik lagi nih cuma senjata gua udah segini cukup yang lawan dia ya udah kecuali cukup lah harusnya ya udah sekarang kita lanjut ngelawan dia aja kita rematch karena tadi gua menang secara tidak tidak terhormat karena dia lagi AFK disana gua gak tau kenapa dia men yaudah sekarang kita lanjut pertarungan kita ya oke let's go sini loh kita lihat seberapa kuat Udih langsung setengah darah gua abisnya kayaknya udah benar kita tadi ya gak usah dilawan dengan hari anjir ini ini gak masuk akal ini anjir mati nih langsung gua pokoknya karena amor gue kurang bersahabat ngelawan dia sorry buddy itu kecewa lagi dia disitu gua mungkin harus mau memanfaatkan ketinggiannya ngelawan dia ini ada kecewa lagi lu gak mau ngelawan kecewa gua tekal senjata gua abis duluan durability nya ini tuh itu kita pancing du gua dari atas du dia gak bisa harusnya tenang sini ini anjir corong wuuh mana deh anjir abis tenaga gua ini gua harus kayak diteroncatnya kayak gini mati nih kayak loncat 50 damaknya oke 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 gua harus ngeheal dulu Oh oh nononenoh gari lo sisa 7 apakah dia bayar ke sini bisa dong lanjut aja kg motor dulu oke mana dia kehilangan kita oh ini dia, ah sini dong mah energi beginanya Masalah dia regen sengit nih kayaknya sengit nih Gua main dibagiin aja kali ya bisa tembus pokoknya Oh ini harus diserang terus nih kok nggak deh Regan terus menjanjian-janjian dia ngapak gitu tuh Oh oke healing webs kita banyak dipakai nah ya sepertinya tidak bisa dilawan memang karena tanya Amor kita belum siap Hai orang-orang terp prioritize buat2 lagi soalnya Okay Oh nih dia lagi jatuh nih kalau gitu Holy shit gimana coba lawannya nih masa nggak bisa pakai error juga nggak bisa dari jauh aduh maka kita mencelaka mencelakakan diri Sikta sendiri mah kebaran-baran sabarkan matikan baru belum ada setengah tebak aku kurang darahnya dah oke misalnya gua lawan dia lagi ya gua butuh nge-heal dan repair senjata dulu nih oke karena senjata dan a healing patch udah sedikit jadi kayaknya gua harus menunda dulu pertolongan rematch kita dengan dia gua bakal coba balik ke rumah gua repair gua bawa heal yang lebih lebih banyak dan kalau bisa gue bikin ama Citin dulu kali ya nih kayaknya gua harus mesti-mesti dikanya masih bikin amorcitin dulu kayaknya dengan lama kita yang sekarang nggak kuat kayak aja 50 bukurangnya gimana coba ngelawannya kayak gua harus rematch walaupun gua udah mengalahkan dia sekali dengan cara itu orangnya ibaratnya tapi gua bakal coba rematch karena nggak enak udah tidak ada pertarungan jadi ini gua bakal balik ke best2 siapan lagi dan gua bakal ngumpulin Citin dulu habis itu baru kita bikin amorcitin baru kita lawan lagi dia ya kayaknya butuh amorcitin nih atau pakai bon ya buat tadi dari geko sih coba gua mampir lagi ke tadi gua melihat total bahannya kayak gimana udah udah memungkinkan kita buat membuatnya gitu oke total bond yang kita butuhin itu sepuluh sepuluh Heptal heightnya tuh kita butuh 18 Insect furnya itu kita butuh 4x4 16 Insect furnya dari mana ya gua lupa nyer gimana koreksnya 2 3 3 3 3 ini 3 speed tapi n n n just resistance ya ini blan system tadi ngelupa lagi perangkat betul itu apa ya karena kasih di kodex dulu di kodex oke ternyata eh tadi ciri nabeta tuh enggak tertulisan dia lemah-lemah bulan DMC rupanya secara gua gua lihat-lihat dia cuma imun terhadap bis DMS jadi kayaknya gua mending pakai pedang ya Hai nah pedang lebih cepat biasa ngakhirnya kan lebih enak gitu nih gua udah bisa bikin pakai flint shot tapi kita bikinnya kita butuh Rifle wood-wood kita banyak disini terbikin Rifle wood Hai terbikin disini nah butuh oil juga tapi kita banyak ini gua ada beberapa Rifle wood yang udah jadi gimana ya Oh ini banyak banget nih Oke gua bakal coba bikin clean spot full ini kita ya kita simpan-simpanin dulu dulu yang ngomong-simpan ini simpan dulu mungkin ya Nah coba deh bikin flint spot Oke jadi ini kita gantiin eh flint fixx kalian kali ya banget nanti kita sekarang ngambilin bus bak hebat ini apa nih splint share ini boleh haves ya mau buat ngecut spider cocoon Oh ini buat ini ya yang sarang jaring laba-laba nanti terus ini blogan ini buat yang taruh racun itu ya Oke mungkin ini aja dulu nah baru gua ada Amor ya Amor pun mau bikin Amor apa ya Amor batu yang dari batu itu kali ya oke gua bakal bikin Amor batu dulu gua kelupakan bikinnya lumayan buat ningkatin satu protection habis itu kita betul lagi nih wapun gua cuma ada empat healing patch ya tapi nyapa harusnya bisalah kita tesin dulu pakai itu dan gua masih ada simpel benda juga ya sekarang kita butuh kekalef hanya jauh berkalef Oke kita bikinin dulu eh eh gua kurang enggak sih dan udah tuh celana udah udah baju udah tangan udah Hai kepala tangan baju celana Oke sudah nah sekarang baru kita pergi ke keno battle lagi kayaknya harusnya gua bisa nih harusnya ngelawan ini tapi gua udah tahu trik-trik dia nyerang ya jadi kayak dipenyerang dia ada dua tadi gua lihat latin dia bakal meloncat habis meloncat dia bakal eh diem beberapa saat jadi mungkin saat itu kita diserang dia ya jadi kalau nggak bisa gua mau coba hindari loncat dia justru baru kita serang-serang-serang kalau nyurutuknya kayaknya nggak bisa diserang ya jadi pas nyurutuk kita ngindar abis itu ya udah nunggu olehkan dia nyurutuk jauh tuh jadinya kecuma juga diserang ya Oke secara teori begitu nanti sepatutnya kita juga tetap kita bisa mengalahkan Rino nya oke sanya kita coba lagi ngelawan dia sekarang gua harus coba menghindari dia untuk bisa kita hinderin tuh poin terbang masih gampang dihindarin ya Oh jadi kita pelan-pelan aja kayak gitu kenapa dia diam nah Oh siapa ada bunyi dikit tuh kita seloncap tuh petek setiming kita nyala deh baru kena kok enak Oh dia meruduk ya gue sama ngehill tuh kalau disurutuk jauh gitu nggak bisa lagi kita serang ini terbang lagi kayak waktu yang bisa kita serang waktu terbangnya doangnya gampang dihindarin nah kalau pakai pisau eh pedangkan lebih cepat nih akhirnya jadi lebih enak demikian pun mirip-mirip lablan wu bisa kita hindarin kita tahu udah udah aku kainnya Aduh kena lagi bisa kita kita hindarin kok enak demikian Oh kalau gini aman ngelawannya yang penting yang penting kita tahu peten dia nyerang sih Aduh kena lagi tapi Aduh kena kasih tadi anjing betul-betulnya nyerang udah pake amor batu lebih enak nih nah wah ini langsung gampang banget dia kalahin selama kita petennya rupanya ya karena tadi pertama gua masih panikin dan masih belum hafal peternya sih gua lari-lari aja pernah sebenarnya nggak perlu lari-lari ya tapi karena karena gua belum pakai sport amor ya tadi sekai terbang kena hampir 50 demasnya nyer jadi sekit banget Oke misi kita ada bahasnya ini gua hancurin lagi kok gitu dengan biar bahan kita baik lagi nah sekarang harus melawan ini kita disuruh kemana ya gua lupa story-nya ini tuh gua pernah mati jatuh ke sini nih biasanya belum gua ambil tapi itu enggak ada apa-apa cuma gua maku ya tohu mati mau dateng ngambil nyari gua jatuh lagi ini itunya enggak ada apa-apa semuanya kita ke Skadi lagi coba ya gua lupa nih ini abis kita disuruh ngalahin Rino kita kemana terakhir kan kita dari Skadi kan berarti mungkin harusnya kita ke Skadi nih gua udah bawa flint itu nggak ya flintxx gua belum bikin ya flintxx flintxxnya belum bikin ya tadinya mau coba sekali ngambil the box sebenarnya semuanya kalau belum dapet nih lagi nah kok blanda ini tetepnya lama banget memang sakit nih road smith anjing-anjing bagian kecoa mau makan daging kecoa Hai semuanya labah mau kalau pakai ini seperti mereka tetapir karena memang mereka lemahnya mafis yang damai dan kita bunuh dulu oke daman nah kalau dia over disini oke oke manis kerabel full-nya inventory gua full apa yang bisa gua buang dulu instok wing ini mungkin nanti buat kita bikin Amor lebah kali ya belum ketemu nih cara bikin Amor lebahnya mungkin ke NPC next story kali ya apa yang bisa gua buang ya what's what nih kita buang aja kali ya udah nggak kepake kan aku mau pake drop itu left kontrol nah terus ini Wattwood pada dua lah barang kita ada full semangat kayaknya gua perlu ngetaming ladybug ya karena di bagi tombol kita bisa bawa inventory lebih ya Halo cuma tadi apa ya bahan-bahannya cuman tadi nanti kita coba deh keteming ladybug dulu kayaknya itu penting deh Halo sekali ah ah ini kita kasih dia Rino tanduknya ya Atec itu teknon snake saya sarankan kamu visit ke Lissandra he might have some insight into this matter oke Hai jenis of the creator of the swamp udah bida ahlinya untuk para monster di daerah suam ya belum kita pergi plus set disresip Oh kita bisa bikin gecko trade Oh ini kita bisa ngetem gecko jadinya oke nice coba gimana cara bikin gecko trade-nya itu gimana di kode kak kita lihatnya nggak ada di kode kode hai hai oh ini ini butuh enheath bihet mapet almas olu ini bisa sih Hai misalkan-missan Oh ini grasshopper Insect egg dari mana dapet Insect egg gua belum gua ada nggak ya Oke oke kita bakal coba balik ke rumah gua bakal coba bikin grasshopperid peta gua ada set oil gua ada tinggal Insect egg yang belum ada Mungkin gua bakal cari sejalan kita ke arah sana nanti kita bakal mencoba ngeteming belalang ya terus mungkin gua poteri table baku belum punya ya Bungko bikin udah kita bakal balik dulu ah Lissandra dimana Lissandra Oh nyejauh buat Lissandra nya ya udah kita balik ke camp kita dulu deh sama kita nyari telur serangga gimana telur serangga ya bisa dapat dari mana kira-kiranya gua dulu pernah dapet cuma gua mau makanin bisa buat makan soalnya tapi sekarang kita yang penting kita balik rumah dulu deket rumah kita dari Skadi udah kita bisa taruh inventory kita dulu kalau kita ngefarming lagi buat ngetaming binatang pertama kita serangga sih ya jangan ngomong binatang sama aja sih sebenarnya ya Insect egg ini ternyata kita harus bunuh antara ladybug atau battle fight nanti dia mereka bisa ngedrop telurnya cuma kasihan ya tapi ini adalah demi tenaga hidupannya baru sengalahin mereka Oh mereka kabur sorry badur nah gua butuh telurnya soalnya nih pada kita nanti mau ngeteming dia ya apa-apa deh nih sekarang kita bau buruk telurnya udah Oke sekarang gua mau coba bikin threadnya jadi gua harus bikin pot dulu disini cooking e-cowdron namanya apa sih di sebelah sini aja kita bikin ini kayak hitunya penyihir hijau nyurananya nah habis itu udah sih kita coba bikin disini aku petri petal lama masih toilas kalian deh coba bikinin yang gecko juga jadi mungkin hari video kali ini sampai bebas sampai grasshopper doang nanti baru kita lanjut ke kekonya besok apa aja bahannya tadi petal petalnya ada disini ini terus yuk ya bawa indonesi lupa tadi yang gecko-nya apa aja bahannya kepala lebah siapa saya rasa gua udah banyak kepala bahwa bisa dibikin duduknya udah bikin gua sopatrit sama gecko script nah butuh satu aja cukup kan harusnya ya coba yang nanti pokoknya ada chance gagal gitu Oke kalau gitu gua bakal ke grasshopper nya itu ada di best best sementara kita kemarin kayaknya di daerah sini harusnya di daerah sini ya ini harusnya nih dekat air ini nah nanti di sana deh kan di sana ada rumah sementara kita juga kan nanti kalau saya ngeteming kita istirahat di sana aja nanti meskau oke ini tempat keseimbangan kita semoga masih disini ya gashopper hijaunya halo Kelvin oh ini dia ini yang hijau penyitem noktural ini mah yang hitam kita bunuh dulu ya kalau gitu mana yang hijaunya ya pokoknya pindah tempat ya harusnya ada di kita sini ya coba gue cari bentar oh ini dia halo gimana cara ngeteming langsung nggak lepas senjata eh tidak bisa begini caranya nah ini harus gue pegang dulu nih gimana cara pegangnya tapi ini nggak bisa ditaruh di sini nggak bisa coi karena harus dekanya harus di deketin deh nanti ada tombolnya woi tunggu maaf pergi deh kadang ada tombolnya deh tem 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 tidak ada harus gua drop ya makanannya nih ini nggak ada timing bisa nggak ada pilihan timing nggak ada pilihan timing coba ya gua drop makanannya Hai coba drop makanannya di sini eh eh ih malah kabur ya coba ya gua baca sekali lagi eh kompendium ada nih timing you can heal temet gimana cara ngetennya special trade Google only accepted once they recognize usd leader make sure to beat them into submission first kita ngalahin dia dulu ke gimana sih udah pernah sih ngalahin jangan kayak belum ya masih ngalahin luka sorry tuh hanya harus kita kalahin dulu deh oh nih oh kita harus ngurangin dulu HP dia baru kita bisa ngeteming dia ya untung nggak sampai mati tadi ini kita bisa rilis kita bisa naikin ya wuuh kita bisa naik aja kontrol jelek enak berasanya tapi nyawa grasshopper kita sekarang tuh jadinya kita bisa ngasih pakai makanan kayak lagi ya oke bisa aja paling bisa lari bisa jump wuuu hanjir jamnya jauh banget hampir aja nyebur untung pas disitu gua gak kasih jauh itu nge loncatnya oke loncat bisa jauh banget nge-crouch nge-crouch nge-crouchnya gimana enggak bisa nge-crouch biasa aja nge-crouch slash control nge-crouch nge-crouch mana nggak bisa ceh oke eh ini rilis ini stay 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 kita bakal isi harap disini aja oke lah kalau gitu mungkin episode kalian sampai sini dulu kita bisa rehat di rumah tinggah kita ini aja dulu jadi gua makan dulu deh sebelum penutup kita udah ngalahin Rino Battle tadi yang gua udah kalahin dua kali walaupun sekalinya itu dia kayaknya ngebug jadi diem doang tapi makanya gua bakal gua battlein dia ulang dan akhirnya gampang ternyata bunuh Rino Battle yang penting lu tau timing dia nyerang nanti kita bisa gampang ngehindarinya dan rekomennya kita pake clean sword ya jangan pake yang blan stone hammer ya atlet stone hammer cuma attacknya lamat ya jadi lebih enak pakai sesuatu gak gitu oke nextnya gua bakal coba ngetaming gecko karena gua ada makanan gecko tapi gecko diara pantai mungkin nanti sekalian kita ngumpulin bugger baru ngebikin-bikin lagi nah habis itu baru kita ke Lissandra jauh juga nih Lissandra cuma karena kita udah ada grasshopper yang jamnya cukup jauh jadi kayaknya gampang nih kemana-kemana asal kita gua bakal ngumpulin lagi sih makanan buat dia oh dia ngeheal pelan-pelan oke deh kalau gitu nyawa dia setengah nih oke lah kalau gitu video kali ini sampai disini dulu thank you semuanya yang udah nonton dan kita bakal sampai jumpa lagi di video berikutnya bye 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 bye